Sebuah berangkas yang menyimpan emas seberat 1 ton tiba-tiba dicuri oleh kelompok perampok jenius. Inilah yang terjadi pada film The Italian Job. Dirilis di tahun 2003 dan dibintangnya aktor top seperti Jason Satham dan Mark Wahlberg sebagai pemeran utamanya. Langsung saja ke inti cerita, namun sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali konten ini mengandung full spoiler. Seorang ayah bernama John terlihat baru saja membelikan putrinya sebuah kalung berlian. Ia kemudian menelepon putrinya tersebut dan mengabari bahwa beberapa hari lagi perhiasan itu akan tiba di rumahnya sebagai hadiah. Sedangkan seorang putri hanya terlihat kaget karena harusnya ayahnya masih dalam masa proses percobaan karena baru saja keluar dari penjara. Ternyata, John ini adalah seorang perampok jenius. Siang itu ia menemui calon penerusnya yang bernama Charlie. Walaupun keduanya tak memiliki hubungan darah, mereka berdua terlihat layaknya ayah dan anak. Untuk pencurian kali ini, Charlie dipercaya untuk memimpin semuanya. Dan semua rencana mereka telah diatur dengan sangat matang. Kita kemudian berpindah memperlihatkan anggota tim Charlie lainnya bernama Steve. Yang telah lebih dahulu berhasil masuk ke dalam gedung yang akan menjadi target mereka. Sedangkan Charlie tak lama kemudian bersama anggota tim yang tersisa menyusul ke lokasi. Ternyata, yang akan mereka curi bukan barang sembarangan. Melainkan sebuah berangkas yang dijaga oleh para mafia yang terletak di lantai paling atas gedung tersebut. Anggota mereka yang seorang ahli komputer berhasil memetakkan gedung itu kemudian memberikan petunjuk ke Steve. Dimana ia harus mengoleskan sebuah cahit khusus yang kemudian ditambahkan sebuah bom rakitan sebagai pemucunya. Di lantai bawahnya lagi, anggota Charlie yang lain bernama Jill juga melakukan hal yang sama. Dan begitu selesai, tiba-tiba... Para mafia itu pun langsung mengejar anggota Charlie yang bernama Rob. Terlihat di kapal yang ia kendarai terdapat sebuah berangkas. Ledakan tadi nampaknya berhasil melubangi tiap lantai yang membuat berangkas tersebut jatuh tepat di kapal Rob. Eits, tapi ternyata itu semua cuma tipuan. Karena berangkas tadi ternyata jatuh di dasar air. Berangkas yang dibawa oleh Rob hanyalah sebuah tipuan semata. Sedangkan John, Charlie, dan Jill menggunakan peralatan menyelamnya mencoba membuka berangkas tersebut secepat mungkin. Karena berdasarkan perhitungan mereka, polisi akan tiba di lokasi tak kurang 7 menit dari sekarang. Dan pada akhirnya, dengan kemampuan John, mereka berhasil membuka berangkas tersebut. Yang ternyata berisikan emas batangan yang kalau dijumlah senilai 525 miliar rupiah. Di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan Rob yang masih melakukan aksi kejar-kejaran dengan para anggota mafia yang mengincarnya. Namun ternyata, Rob sengaja dijadikan umpan oleh Charlie. Karena ia memang memiliki kemampuan mengemudi yang luar biasa. Kita kembali ke Charlie yang dengan berhati-hati berhasil memindahkan emas-emas itu keluar dari berangkas. Lalu diangkut menggunakan sebuah mesin khusus dan berhasil kabur dari lokasi tanpa terdeteksi oleh siapapun. Singkat cerita, di sebuah pegunungan salju terlihat John dan kawan-kawannya merayakan keberhasilan pencurian mereka kemarin. Emas senilai 525 miliar rupiah itu pun tak lama lagi akan mereka bisa nikmati. John juga tak henti memuji Charlie atas keberhasilan misi kali ini. Karena ialah otak dari rencana jenius kemarin. Di saat Charlie sedang berbincang serius dengan John, terlihat Rob dan anggota tim yang tersisa mulai bercerita akan menghabiskan uangnya untuk membeli apa. Mulai dari Rob yang ingin membeli mobil Aston Martin. Jill yang ingin membeli rumah mewah. Sampai Lyle yang ingin membeli sistem audio mutahir. Namun, berbeda dari teman-temannya, Steve sendiri terlihat hanya terdiam saat ditanya ia akan menghabiskan uangnya untuk apa. Sedangkan John terlihat kembali memberikan petua terakhir untuk Charlie. Karena ini merupakan misi terakhirnya. Ia hanya memberikan saran agar Charlie segera mencari pasangan hidupnya dan tak berakhir seperti dirinya yang sendirian di masa tua. Dari sana mereka semua menaiki mobil menuju lokasi aman selanjutnya. Namun, di tengah jalan yang cukup sempit, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh sekomplok orang tak dikenal. Yang ternyata merupakan anggota dari Steve. Rob kemudian banting setir untuk membuat mereka jatuh ke dalam air. Untung saja, peralatan menyelam mereka tadi masih berada di jok belakang. Namun, tentu saja Steve tak tinggal diam dan tak berhenti menembaki mereka dari atas. Hingga akhirnya, ia pun mengira Charlie dan kawan-kawannya telah tewas terkena peluru. Film pun menunjukkan waktu setahun kemudian. Terlihat putri John yang bernama Stella diam-diam sedang berusaha membobol sebuah berangkas. Dengan lihai, ia berhasil membukanya. Namun, tiba-tiba polisi muncul. Eits, jangan panik. Karena ternyata, Stella memang sedang membantu kepolisian untuk membuka berangkas dari salah satu korban kejahatan. Dan itu sudah menjadi kerjaannya sehari-hari. Singkat cerita, selesai membantu polisi, ia pun balik ke kantornya. Di sana, ia diberitahu bahwa ia sedang kedatangan tamu tak diundang. Yang tak lain adalah Charlie. Mereka berdua sebenarnya sudah saling kenal sejak lama. Namun, sejak meninggalnya John, Stella menyalahkan Charlie akan musibah tersebut. Charlie sendiri datang ke sana untuk memberitahu Stella bahwa ia telah berhasil melacak keberadaan Steve. Berdasarkan informasi kenalannya, Steve nampaknya masih memiliki sebagian besar emas yang mereka curi. Ia menyimpan semua emas itu di dalam sebuah berangkas. Dan Charlie berencana untuk mengambilnya kembali. Serta membalaskan dendam John tentunya. Namun, untuk melakukan itu semua, ia memerlukan keahlian Stella yang mampu meretas segala jenis berangkas seperti John dahulu. Awalnya, Stella menolak tawaran tersebut. Tapi malam itu, nampaknya ia tak bisa berhenti memikirkan kepergian ayahnya. Dan pada akhirnya, ia pun menelpon Charlie dan mengabari bahwa ia akan ikut bergabung. Kesokan harinya, Stella mulai diperkenalkan dengan para anggota tim. Dimulai dengan sejenis komputer Lyle. Dimana berdasarkan ceritanya, ia adalah pencipta salah satu website sosial media ternama. Namun, sayangnya program itu dicuri oleh temannya sewaktu masih kuliah. Lalu ada Jill yang dijuluki Left Ear. Seorang jenius kimia yang hobinya meracik berbagai bahan ledakan sejak dirinya masih SD. Bahkan, sempat membuat telinga kanannya tuli akibat terkena efek ledakan. Dan yang terakhir, Robsy Tampan. Pembalap jalanan ternama yang pernah memecahkan rekor sebagai pengemudi yang paling diincar oleh polisi. Dijuluki Tampan karena mampu menaklukkan hati wanita manapun. Sedangkan Charlie sendiri ternyata sejak TK sudah senang mencuri. Terutama dari kakak kelasnya. Nah, siang itu mereka kembali berkumpul untuk menerima identitas baru. Serta ponsel khusus yang akan mereka gunakan untuk misi pembalasan kali ini. Singkat cerita, keesokan harinya mereka semua pun tiba di kota tempat Steve tinggal. Dari sini mereka mulai membagi tugas. Seperti Rob yang mulai memperkirakan waktu berkendara dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu, Charlie dan Lyle menggunakan kamera khusus memantau kediaman Steve. Terlihat, sebagai matahari pencuri handal, Steve memasang berbagai sistem yang cukup rumit di rumahnya. Mulai dari CCTV, satpam, pagar baja, bahkan anjing penjaga. Oh iya, agar rencana pembalasan denam ini mulus, Lyle juga diminta oleh Charlie untuk mencoba meretas sistem lalu lintas kota. Di tengah pemantauan, terlihat Steve keluar dari rumahnya, membawa koper berisikan emas. Diam-diam, setiap beberapa minggu, Steve menukarkan batangan-batangan emas tersebut ke seorang penjual perhiasan kenalannya. Namun, karena harganya yang fantastis, sang penjual perhiasan hanya bisa membeli satu batang setiap beberapa minggunya. Singkat cerita, malam itu Charlie mendatangi Stella yang terlihat sedang asik mencoba membuka salah satu berangkas latihannya. Charlie menyampaikan kalau mereka harus mendapatkan denah dari rumah Steve. Untuk itu, rencananya mereka akan memutuskan jaringan TV dan modem Steve. Lalu diam-diam menyamar sebagai petugas jaringan untuk masuk ke dalam rumahnya. Stella ditunjuk untuk penyamaran kali ini karena wajah anggota tim lainnya telah dikenali oleh Steve. Dari sana, Rob bersama Lyle kemudian ke salah satu kantor pusat dari salah satu perusahaan jaringan ternama. Menggunakan ketampanannya, Rob berhasil merayu seorang petugas wanita di sana. Dan diam-diam mencuri seragam dan kendaraannya. Begitu Steve menyadari seluruh jaringan di rumahnya kacau, ia pun menelpon sekuritinya untuk meminta bantuan perusahaan jaringan untuk perbaikan. Dengan kejeniusan Lyle, mereka berhasil meretas panggilan tersebut dan membuat janji temu yang baru. Sebelum beraksi, Stella diberikan sebuah pin yang sudah dimodifikasi, di mana memiliki kamera tersembunyi. Dan dari sana, ia pun masuk ke rumah Steve. Seragam, ID card, dan mobil dengan logo perusahaan resmi membuat setiap penjaga di sana tak mencurgai Stella sama sekali. Bahkan, Steve juga berpikir demikian. Selama di rumah Steve, Stella berhasil merekam beberapa sudut dari denah rumahnya. Sedangkan Charlie bersama kawan-kawannya memantau secara live dari monitor. Melihat isi rumah tersebut begitu mewah membuat left ear emosi. Dan sempat ingin langsung meledakan rumah Steve. Tak sampai di sana, kelakuan Steve ini memang biadab. Ia bahkan dengan lancangnya, merayu Stella dan mengajaknya untuk berkencan. Dari sana, persiapan strategi pun berlanjut, di mana mereka rencananya akan mengangkut emas-emas tersebut menggunakan mobil kecil. Nampaknya, mobil-mobil ini akan melaju melewati ruang-ruang kecil bawah tanah selama pelarian besok hari. Maka dari itu, Rob meminta kenalannya untuk memodifikasi mobil mereka. Sedangkan left ear juga telah berhasil meracik berbagai bahan peledak yang akan mereka gunakan. Dan yang terakhir, ada Lyle yang dengan kejenisannya akhirnya berhasil mereta sistem lalu lintas kota. Kita berpindah ke Steve yang kembali mendatangi penjual perhiasan kenalannya. Seperti biasa, ia ingin menjual beberapa batang emasnya. Namun, si penjual ini terlalu banyak bicara dan tak sengaja menyinggung asal-usul dari emas Steve yang harusnya bersifat rahasia. Steve yang panik kemudian langsung mencoba mengintergasi si penjual terkait dari mana ia bisa tahu kalau emasnya adalah hasil curian. Karena terlalu panik, Steve memutuskan untuk membunuh si penjual. Masalahnya, si penjual ini adalah bawahan dari seorang bos mafia ternama. Di saat yang bersamaan, Charlie dan Jill sedang mendatangi seorang kenalannya untuk membeli beberapa bahan baku dari Black Market. Orang ini dijuluki si Kurs Peter. Walaupun berbanding terbalik dengan fisiknya. Lanjut cerita, bos mafia kemarin emosi akan kematian anak buahnya. Ia pun mulai mencari tahu siapakah pemilik dari emas-emas batangan yang anak buahnya beli. Setelah digali, awalnya ia kira si Kurs Peter lah si penjual emas. Makanya, ia mendatanginya dengan penuh ancaman agar membuka mulut terkait siapakah pemilik emas tersebut. Nah, si Peter mikirnya emas tersebut milik Charlie karena sering menanyakan apakah ia pernah melihat orang yang menjual emas batangan dengan ciri-ciri yang ia sebutkan. Kini, artinya Charlie mendapatkan masalah lain di mana kepalanya diincar oleh seorang bos mafia. Kita balik dulu ke Charlie yang meneksekusi rencananya malam itu. Malam di mana Steve mengajak Stella ketemuan di sebuah restoran. Namun, baru saja akan memulai aksinya, malam itu ternyata tetangga Steve sedang mengadakan sebuah pesta. Dan kalau pencurian dilanjutkan, hanya akan menimbulkan banyak saksi. Maka dari itu, mereka terpaksa menunda rencananya dan meminta Stella untuk menghadir kencan yang sudah ia janjikan ke Steve untuk membuat peluang lainnya. Sayangnya, di tengah makan malam yang hampir sempurna, tiba-tiba Stella mengucapkan kalimat yang mirip dengan yang biasa ayahnya katakan sewaktu hidup dan membuat Steve langsung sadar kalau Stella kemungkinan besar adalah anak dari John. Di sini, Charlie dengan lantah membuka penyamarannya. Steve cukup terkejut, namun juga dengan berani menantang Charlie untuk mencuri emasnya. Yang ia yakini, takkan ada yang mampu melakukan itu, termasuk Charlie. Sekarang, rencana mereka sudah kacawalau. Tapi, di tengah keputus asaan, tiba-tiba Lyle menyampaikan kalau Steve baru saja menelpon perusahaan Heli dan beberapa mobil lapis baja untuk datang ke rumahnya. Yang artinya, Steve sedang panik dan berencana memindahkan emas-emasnya ke lokasi baru. Charlie yang jenius melihat hal ini sebagai sebuah peluang dan langsung memodifikasi rencana lama mereka. Dimulai dari Jill dan dirinya yang diam-diam menyelinap ke stasiun kereta bawah tanah untuk memasang bahan peledak. Lalu, ia juga meminta bantuan tambahan dari teman Rob untuk membawa sebuah terk ke pinggir jalan. Sedangkan Lyle tetap melanjutkan tugasnya. Yaitu, dengan mertas sistem lalu lintas. Dan terakhir, ada Rob yang diam-diam memantau dekat kediaman Steve. Terlihat, sore itu tiga mobil lapis baja dengan pengamanan motoris memasuki rumahnya. Yang berarti, berangka Steve akan dimasukkan ke salah satu mobil baja tersebut. Dua mobil lainnya hanya akan menjadi umpan. So, bagaimana caranya Charlie bisa menebak mobil mana yang akan mengangkut emas-emas tersebut? Dengan cerdasnya, ia pun meminta Lyle untuk melihat ketinggian ban dari mobil-mobil itu menggunakan kamera CCTV yang ia retas. Mobil yang mengangkut emas tentunya lebih berat ratusan kilogram dibanding mobil lainnya. Selanjutnya, setelah mengetahui truk mana yang membawa emas, Charlie meminta Lyle untuk mengarahkan mobil emas tersebut ke jalan yang ia tentukan dengan membuat jalur lain mengalami kemacetan akibat rekayasa lalu lintas. Tapi, Steve yang melihat kejadian ini sudah merasa ada yang janggal dan yakin kalau Charlie sedang mengatur sebuah rencana. Namun, ia tak mengira sama sekali kalau rencana Charlie akan sangat matang. Begitu semua rencana telah berjalan cukup mulus, Charlie dan teman-temannya kemudian mengendari mobil mini mereka masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Dan puncak dari rencana ini adalah ketika mobil emas tersebut tepat berhenti di samping truk yang teman Rob parkir di pinggir jalan. Karena itulah titik di mana bom yang tadi Jill pasang. Steve yang memantau dari helikopter sempat tak menyadari truknya tiba-tiba menghilang. Dua motorisi yang menjaga di belakang mobil tadi menyadari kalau truk telah jatuh ke bawah tanah dan segera menyusul. Sedangkan Charlie dan kawan-kawannya sekarang harus membobol berangkas sebelum polisi tiba di lokasi. Sayangnya, berangkas yang akan setelah bubol ini ternyata memiliki teknologi yang sangat rumit. Dan akhirnya berangkas tersebut berhasil mereka bobol dengan berisikan emas batangan yang masih sangat banyak kalau ditaksir sekitar 375 miliar rupiah. Emas-emas itu pun segera mereka angkut dan kabur melewati jalur yang sudah mereka rencanakan. Sayangnya, dua motoris tadi berhasil menyusul dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Masalah lainnya ada di Steve dimana dengan menggunakan helikopter ia berhasil mengikuti ke arah manapun mobil mereka bermanuver hingga akhirnya Charlie sempat tersudutkan oleh helikopter Steve yang tepat berada di hadapannya. Rob dan Stella telah berhasil tiba di jalur kereta api yang akan mengangkut mobil-mobil mereka ke kota lain sedangkan Charlie berhasil menyusul paling akhir. Tapi sayangnya diam-diam Steve berhasil mengikuti mereka dari belakang. Begitu Charlie pergi Steve mencoba menyogok teman Rob yang bertugas menjaga gerbong mobil tersebut tapi ternyata semua ini masih bagian dari rencana Charlie. By the way bos mafia yang mengejar Charlie ternyata sudah sempat saling bertemu ia berhasil menjelaskan kalau Steve lah yang telah membunuh anak buahnya bahkan ia berhasil mengajaknya bekerja sama dengan imbalan satu koper emas untuk menghabisi Steve di penghujung aksinya. Di penghujung film kita diperlihatkan masing-masing dari anggota tim akhirnya bisa membeli barang-barang mewah yang mereka inginkan mulai dari Rob dengan mobil Aston Martin-nya Jill dengan rumah impiannya di Spanyol Lyle yang mendapatkan sistem audio canggih dan wanita impiannya sedangkan Charlie menghabiskan hidupnya bersama Stella dan dengan begitu film pun tamat Terima kasih telah menonton sampai jumpa di film selanjutnya jangan lupa komen like dan subscribe Terima kasih telah menonton